Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai kelas, kita berjumpa dalam materi pelajaran PPKN Kali ini kita akan membahas materi pelajaran mengenai menyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Pada materi ini ada dua sub materi yaitu yang pertama mengenai hakikat hak dan kewajiban warga negara Dan yang kedua adalah mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Oke kelas, kita akan membahas sub materi yang A yaitu hakikat hak dan kewajiban warga negara Yang akan kita bahas pertama yaitu makna hak warga negara Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara Contoh hak warga negara yaitu memperoleh pendidikan yang layak Kemudian memperoleh penghidupan yang pantas Mempergunakan sarana-perasana umum Oke kelas, perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara Perbedaannya adalah hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir Sifatnya universal, tidak terpengaruh status keluarga negaraan seseorang Hak warga negara, sifatnya nasional, dibatasi oleh status keluarga negaraannya Artinya tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia Akan tetapi, semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara Misalnya, hak setiap warga negara menduduki jabatan pemerintah RI adalah hak warga negara Indonesia Sehingga tidak berlaku bagi setiap orang bukan warga negara Indonesia Oke kelas, selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu makna kewajiban warga negara Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Sebagai anggota dari sebuah negara Contoh kewajiban warga negara Yaitu membayar pajak tepat waktu Mematuhi peraturan lalu lintas angkutan jalan raya Membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman Selanjutnya Mengenai perbedaan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara Dibatasi oleh status kewarga negaraan Dan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar Pokok, fundamental yang harus dilaksanakan setiap orang Tanpa dibatasi status kewarga negaraan seseorang Oke Selanjutnya klasifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Hak warga negara diantaranya adalah Hak yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat 3 Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak Pasal 27 ayat 2 Hak membela negara Pasal 27 ayat 3 Hak dalam usaha pertahanan dan keamanan Pasal 30 ayat 1 Hak mendapat pendidikan Pasal 31 Hak menduduki jabatan-jabatan pemerintahan Pasal 27 ayat 1 Selanjutnya mengenai kewajiban warga negara Kewajiban menjujung tinggi hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat 1 Kewajiban membela negara Pasal 27 ayat 3 Kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat 1 Kewajiban membayar pajak Pasal 23 ayat 2 Kewajiban menghormati bendera Pasal 35 Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia Pasal 36 Kewajiban menjaga lambang negara Pasal 36a Dan lagu kebangsaan Pasal 36 Kelas Selanjutnya kita mempelajari menurut Jim Lee Asidiki Hak warga negara Indonesia Meliputi hak konstitusional dan hak hukum Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan selanjutnya adalah hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya Di samping itu Terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi warga negara Atau setidaknya bagi warga negara diberikan kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu Misalnya Hak atas pekerjaan Hak atas pendidikan Dan lain-lain Hak warga negara yang meliputi A. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional Bagi warga negara Indonesia saja Misalnya Hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Antara lain Pasal 28D ayat 3 Pasal 27 ayat 2 Pasal 27 ayat 3 Pasal 30 ayat 1 Pasal 31 ayat 1 Selanjutnya Hak warga negara yang B Yaitu hak asasi manusia tertentu Yang meskipun berlaku bagi setiap orang Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu Khusus bagi warga negara Indonesia Berlaku keutamaan-keutamaan tertentu Misalnya Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Hak warga negara selanjutnya yang C D Yaitu hak warga negara Untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi Melalui prosedur pemilihan Baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat D Hak warga negara untuk diangkat Dalam jabatan-jabatan tertentu Jabatan yang dimaksud hanya berlaku dan hanya dapat diduduki Oleh warga negara Indonesia sendiri Sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat 1 Dan Pasal 28D ayat 3 Oke kelas Masih tetap semangat Kita lanjutkan Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah sikap Tekad Tindakan warga negara yang teratur Terpadu Menyeluruh Dan berkelanjutan Yang dilandasi oleh kecintaan seseorang Pada tanah air Dan memiliki kesadaran hidup berbangsa Dan bernegara Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas Atau hubungan sebab-akibat Seseorang mendapatkan haknya Dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya Hak dan kewajiban warga negara Juga tidak dapat dipisahkan Karena bagaimanapun Dari kewajiban itulah Muncul hak-hak Dan sebaliknya Oke kelas Kita akan membahas Submateri yang kedua Dari Menyibat kasus pelanggaran hak Dan pengingkaran Kewajiban warga negara Submateri yang kedua adalah Kasus pelanggaran hak Dan pengingkaran kewajiban warga negara Yang pertama Yaitu kasus pelanggaran hak warga negara Contoh bentuk pelanggaran hak warga negara Di antaranya adalah Proses penegakan hukum Yang belum optimal Pasal 27 ayat 1 Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran Masih cukup tinggi Pasal 27 ayat 2 Kasus pelanggaran hak asasi manusia Seperti pembunuhan KDRT Pemerkosaan Masih terjadi Pasal 28A dan Sampai 28J Selanjutnya Tindak kekerasan mengatasnamakan agama Pasal 29 ayat 2 Angka putus sekolah yang cukup tinggi Pasal 31 ayat 1 Pelanggaran hak cita Peredaran PCD, DVD, bajakan Software sistem operasi kopian Selanjutnya Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Yang kedua Yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara Yaitu membuang sampah sembarangan Melanggar aturan berlalu lintas Merusak fasilitas negara Tidak membayar pajak pada negara Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Antara lain yaitu A. Adanya kelalaian dari pemerintah atau negara Atau oleh warga negara Dalam pemenuhan hak warga negaranya Misalnya masih ada yang hidup terlantar Putus sekolah B. Tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara C. Rendahnya kesadaran hukum warga negara D. Sikap nasionalisme Patriotisme yang masih rendah Yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak Dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Antara lain memberikan sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban Selanjutnya menegakkan supremasi Hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab Selanjutnya yaitu Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat Selanjutnya negara menjamin terpenuhinya segala kebutuhan warganya dalam bidang politik Ekonomi, sosial budaya, dan hankam Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Adalah berusaha untuk mendahulukan kewajiban daripada hak Tidak hanya pandai menuntut hak Tetapi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban Oke kelas, demikian materi kita mengenai Menyibat kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Semoga kita bisa menjadi warga negara yang baik Yang bisa melakukan kewajiban kita dengan sepenuh hati Sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Oke, thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!